Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumpulan lagi bersama Hamidah Gapi Sebelumnya selamat pagi teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Jadi konten kali ini saya mau membahas Bagaimana cara penyimpanan artemia Biar awet lama Jadi nanti ada beberapa cara yang akan saya sampaikan Terkait bagaimana cara penyimpanan artemia Oke sebelum kita melanjutkan videonya Jangan lupa buat teman-teman yang belum subrek Tolong di subrek dulu ya Tekan tambah loncengnya like, komen dan juga share ke teman-teman yang lain Jadi tampilannya seperti ini setelah kita panen ya teman-teman ya Jadi tips ini saya berikan buat teman-teman yang kapasitas ikannya itu belum banyak Jadi ketika teman-teman ada cara bagaimana cara menyimpan Biar tetap hidup Ya berarti teman-teman tidak perlu setiap hari Panen atau setiap hari bikin artemia atau netesen artemia Ada beberapa tips dari saya Untuk yang pertama Simple Jadi yang pertama itu setelah teman-teman panen Setelah teman-teman pisah dari cakangnya Teman-teman balikin lagi ke botol yang tadi buat netesen Jadi teman-teman di rumah bisa bikin dua botol seperti itu Jadi Ini tinggal kita kasih aja ke sini kita balikin Nah jadi tampilannya seperti ini Jangan lupa aeratornya juga Oke Nah jadi saya punya penampungan disini Artemia yang sudah Kita pisah cangkangnya Dan ketika kita mau kasih pakan Tinggal kita jaring seperti ini bisa Atau teman-teman masukin ke botol dulu Baru dimasukin bisa Atau ini tinggal di jaring seperti ini Kasihkan ke ikan kita Nah dipangankan Eh dipangankan Oke jadi seperti itu Itu tips yang pertama Terus bagaimana cara yang kedua Ya cara yang kedua adalah Kita masukkan ke dalam kulkas Tapi Jangan di freezernya ya Jadi nanti kita masukin ke dalam plastik Terus kita simpen di kulkas Seperti itu Sebelumnya kita siapkan plastiknya terlebih dahulu Jadi untuk tips kedua Kita membutuhkan Aduh Plastik teman-teman ya Kita masukin ke dalam plastik terlebih dahulu Dan untuk airnya sendiri Kalau saya pakai air garamnya Jadi posisi kita masukin ke plastik itu Sama garamnya juga Karena kita disini Butuhnya dia hidup teman-teman ya Jadi nanti habis ini Jadi nanti habis ini saya tunjukin Artemia Nah ini Penampak Dari deketnya seperti ini Ini masih hidup ya teman-teman ya Dan saya sudah menyiapkan Artemia Saya sudah menyiapkan artemia yang sudah saya taruh di kulkas Tampilannya jadi seperti ini Jadi ini masih hidup ya teman-teman ya Ini itu bukan saya taruh di freezer Tapi cuma di pintu Dan ketika artemia ini kita masukkan ke kulkas Dia itu bisa bertahan 4-5 hari teman-teman Jadi Kemarin setelah saya membaca-baca artikel Ternyata Artemia ini itu ketika Di dalam Apa ya Kualitas air yang buruk Atau tidak memungkinkan dia hidup Ternyata dia itu bisa mati suri teman-teman Jadi dia bisa seakan-akan mati Atau tertidur lah Tidak tahu Tapi kalau artikel yang saya baca itu Dia bisa mati suri teman-teman Makanya ketika dia di suhu dingin Dia mati dan dia akan hidup lagi ketika Nanti Tempatnya memungkinkan buat mereka hidup Seperti itu Jadi ini cuma tertidur Nah Habis ini kita buktikan Gimana Apakah dia masih hidup atau tidak Ini sudah 2 hari ya teman-teman Sudah 2 hari Dan ini hari kedua Ini hari kedua Kita simpan di kulkas Oke kita sudah siapkan air Dan mari kita buktikan Apakah artemianya dia masih hidup Atau sudah mati karena suhunya terlalu dingin Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya Kita cek nanti apakah dia masih hidup Nah ini teman-teman bisa lihat disini Ketika saya pindah ke tempat yang suhunya normal Dia gerak-gerak lagi teman-teman Tuh bisa kelihatan gak Kelihatan ya Dia gerak-gerak lagi Jadi ini tips kedua dari saya Dan kita lanjutkan ke tips ketiga Oke untuk tips ketiga yaitu adalah Ya itu adalah Tips ketiga itu Kita menyimpan dalam keadaan beku Jadi Disini saya sudah menyiapkan Air tawar Jadi nanti buat kita Masukkan ke dalam plastik Jadi setelah kita tuangkan ke dalam wadah Tinggal kita masukkan ke dalam plastik Jadi sebenarnya Kalau teman-teman punya ide lain Untuk proses pembekuan ya Maksudnya model wadahnya Ini ada macam-macam cara Setelah di plastik ini Tinggal kita masukkan ke dalam freezer Jadi Ketika dimasukkan ke dalam freezer itu Teman-teman bisa kapan aja pakai Karena pasti jangkanya panjang dia Dan ini yang sudah beku teman-teman Tampilannya seperti ini Ini sudah beku Kita coba ikan kita Kita kasih artemia Beku Oke kita coba Kasih pakan ikan Kita kasih artemia Bekunya Ke ikan kita ya teman-teman ya Jadi sekali lagi Untuk cara Melastiknya ini Teman-teman boleh pakai cara apa aja Apakah dimakan Oh dimakan teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Kelihatan itu Walaupun artemianya mati Tapi ikan kita tetap doyan Jadi ini salah satu tip Cara menyimpan jangka panjang Jadi ketika teman-teman sibuk Tidak Bisa netesin artemia Setiap hari Teman-teman bisa pakai Cara ini Oke mungkin itu aja Untuk konten Kali ini Kita bertemu lagi Di video-video selanjutnya Dan buat teman-teman Jangan lupa Like Subrek Comment Dan share ke teman-teman yang lain Dan Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu air Sampai selesai